Kemudian di bagian tengahnya juga ada tambahan airscope Gila, kasih buka sih Wih, ga ada ditutup pendil loh Ini ga ada ditutup pendil ya Bonceng CW3 masih bisa kayaknya Ini juga di upload ya, bayar darah Ya, jangan ditinggal dong gue Bikin banget cuy Sekarang gue sudah berada di Pekan Raya Jakarta Atau Jakarta International Expo Dimana disini tuh banyak banget brand-brand pesan Membuka pameran tiap tahun yang disini Nah, sekarang gue akan coba jalan-jalan Dan pernah gue akan melayani ke bootnya Tony Nah, sekarang gue sudah berada di boot Astra Honda Motor Di Pekan Raya Jakarta Di belakang gue ini sudah ada 3 modifikasi PCX-160 Yang jelas keren-keren banget semuanya Nah, kita akan review lebih detail yuk di ketiga motor ini Yang pertama disini ada PCX-160 Dengan temanya street performance Nah, ini adalah buatan dari tim DJ Custom Nah, motor ini sudah dimodifikasi oleh tim DJ Custom Dengan temanya SPR yaitu street performance racing Yang dimana kita desain mengikuti bodi belakangnya Transpirasi dari MotoGP Jadi, saya lihat dari tampak bodi belakangnya itu Kenapa itu sudah kita selaraskan dengan bodinya Sudah kita tanamkan di dalamnya Menggunakan Header Flexible Oke, tapi kita nggak perlu Ini secara jalan-jalan Karena sebelumnya sudah kita tayangkan Di video Youtube sebelumnya So, buat modiflover Langsung aja tonton video di atas Mas, pindah ke samping yuk Yuk, kita akan review lebih di sebelah-sebelahnya ya Nih, teman-teman bisa lihat Di tengah ini ada motor PCX-160 juga Modifikasinya cukup unik Ini temanya tuh hot Buatan dari agar-agar chopper bro alit dari Bali Ini temanya cukup unik ya Karena PCX-160 ini bodi belakangnya ini Mengkombinasikan seperti mobil hot road Kayak hot wheel Kayak hot wheel Klasik ya tampilannya ya Unik banget Karena gue lihat disini kayak Ada fender mobil gitu kan Kemudian lampu-lampunya juga di belakang ini Keren banget Hasil imajinasinya Yang membuat Menurut gue sih motor ini cukup Out of the box banget Dari motor-motor yang lainnya di muka bumi ini Iya Serta ini juga bisa merampu Memang dipandangkan Tampil motor PCX-Matic ini Dari depan Kemudian di belakang itu bisa ngejahitnya Halus gitu kan Sudah gitu plat semua Nah Motor ini juga bahan dasarnya nih Pakai plat nih teman-teman ya Kemudian untuk area joknya ini Dipilih warna putih Ya Dan untuk setangnya Setangnya sih gue Agak ikonik banget ya Jadi ini kayak setang original Oke Gak banyak ubahan Tapi disini dikasih Apa nih ya Lingkaran ya Tengah lingkaran ya Kayak lingkaran Nah karena kan kayak Stang mobil gitu Nah bener juga sih Jadi kayak Half lingkaran ya Stang lingkaran ya Jadi kayak Mirip setir mobil gitu konsepnya Dan gue baru sadar nih mas Apa tuh Handlenya itu Agak lancip loh di ujungnya ternyata Nah jadi ini kayak Handle standard Yang di customize ya Jadi kayak Pentolan ujungnya itu di Buang Kemudian dibikin lebih lancip Supaya matching sama Bodi-bodi belakangnya Gak hanya itu aja nih Garnis-garnisnya juga ada nih Ini tampilannya nih Pake garis tambahan Chrome kanan kiri Terus dia bikin dengan Ornamen cowakan-cowakan begini nih Menurut gue kreatif banget Dimana ini Lepuk demi lekuknya dibuat Pake bahan dasar Flat dan di chrome Kiri ya Kalau flat sudah di chrome Berarti otomatis Pola dasarnya tuh harus Bener-bener bagus Gak bisa dicolong pake Dempul atau apalah gitu sebagainya Dan yang bikin kaki gak Gampang pegel Disini ada footstep juga Nah ini juga disini Ada jalur tambahan ya Jadi kalau pas lagi riding Juga Bisa agak selonjoran gitu ya Konsepnya ya Dan duduknya dia bisa disini ya Ternyata ya Agak Ini juga sih Ini bisa duduk disini Sampai sinilah Pergantung posisi ridingnya Kakinya mau dibawah Agak selonjoran Kemudian kalau kita ngintip lagi Area kaki-kakinya nih Kenal potnya Kenal potnya Nah ini temen-temen Kenal potnya juga cukup unik Kayak Semacam pipa Simple ya Pipa disini Kemudian ada double pipa juga Disini ada Apa ya Tambahan yang Membentuk lebih tebel lagi Terus kemudian Dengan finishingnya Warnanya chrome juga ya Pondnya yang gak kelihatan Dimana pelak belakangnya Weldop Pakai Weldop Pakai Weldop ya Pakai Weldop Ini sebenernya pelak asli ya Coba gue liat Oke Kalau pelak asli kayaknya Pelak asli kayaknya Pakai ya Oh enggak bukan pelak asli Belak asli bukan sih Lo liat dari tutup pentil sebelah sana coba Tutup pentil Gak kelihatan gak? Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Cukup rapi sih intinya sih Pemasangannya Gue gak tau nih Gue gak ngedetail banget Tapi penasaran Gue mau liat Ini Weldop Tandar yang dikasih Weldop Atau ini Velg yang sudah Menyatu Wih gak ada tutup pentil loh Wih Ini gak ada tutup pentil ya Berarti Ini kayak velg standar yang di Cover Atau Weldop Kalau gue gak salah ya Ya berarti cukup rapi Cukup rapi banget Detail banget Sampai kolong-kolongnya Dengan finishingnya Dia Krum Metal ya CVT juga dikrum juga Kalau kita liat ke bagian depan Juga disini ada sirip nih Manis Ada winglet Pemanisnya Dan yang terakhir Kalau kita bisa liat langsung pake mata Ini Cetnya juga cukup bagus pemilihannya Warnanya nyentrik Kemudian ada Semacam kayak glitter Tapi halus 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 Ini siralic Kayak siralic bulk ya Kalau gue liat Bisa juga mungkin metallic Nah menurut lu gimana PCK 160 yang kuning ini Unik banget Karena Kalau selera dari gue ya mas Kalau gue mending Belakang sekalian Dikasih box sekalian Buat touring Buat touring Buat touring Enggak Kalau menurut gue Ini lebih cocok Kalau ada bagasi kanan Buat ini Papan surfing Papan surfing sekalian Iya Kali ke pantai boleh Keren gak sih lo Motor ini Misalnya lo bayangin ya motor ini Ini kan Dari Bro Alit Bali ya Kebayang gak kalau motor ini Terus ada Bawa bagasi something Bawa papa surfing Oh di Bali Rame ini Kali di Bali mah Cocok banget Cocok banget sih Jadi kayaknya Ini kalau bikin balinya bagus nih Buat turis-turis di Bali Siapa-apa yang berminat Turis-turis di Bali suka yang begini Suka yang begini Masih bisa buat boncengan lagi Ya kan Bonceng cewek tiga masih bisa kayaknya Hahahaha Trash Project Kayaknya gak di jual Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak Hahahaha Aduh Sorry Ong Ntar parcel saya lagi Hahahaha 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 Terus Rp40 juta Eh Bukan untuk dijual sih Ong Hahahaha 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 Nah ini udah banyak banget mas Kita review Mulai dari sektor depan sampai belakang itu Udah lumayan rinci Oke Sekarang gantian yang ini Oke coba kita akan lihat Nah kalau yang ini itu PCX 160 Buatan dari culang modif Makas Punyanya Bro Ruslan Nah ini temanya Tekno vibes Futuristik banget Futuristik ya Jadi kayak motor masa depan Jadi Dimana Kita bisa lihat Untuk Area tarikan Kustoman bodi belakangnya Pun simple Simple Ya Futuristik Gitu Gitu juga Sama Bodi bawahnya PCX 160 Ya Ya kalau 160 itu Lampunya lebih lebar ya Ya Kalau yang ini dia lebih Lebih slim lah Lebih slim Lebih lancip Ya Kemudian Ada custom undertale juga Ya Oh iya Dikustom monoshock juga ini Oh iya Ya Ini dibikin Ini dibikin monoshock Ada di kanan Kemudian velgnya cukup Lebar juga Ini velgnya Lebih dari 4,5 in sih Kalau gue taker sih Kayak lebih dari 4,5 in lah Ban belakangnya pakai ukuran 140 ring 14 Open filter Iya Ini BTW mirip-mirip Kita ini Ya mirip sama Pecek SPR ya Ya Oke Undertale juga asik ya Langsam ya Clean gitu kan Lampunya sporty Lampunya sporty Kenapa mas Gue kalau ngeliat motor ini ya Hmm Gue kayak Ngebayangin Motor ini tuh kayak keluar Gitu kayak kita terbang gitu Oh gitu Iya Karena dimana Karena temanya sesuai temanya Gitu di stick gitu kan Gitu Oke 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 Itu motor bisa terbang gitu ya Oke 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 Dan gitu joknya juga ini ikut di custom juga Joknya ya Stangnya masih sadar Apa lagi ya custom body kitnya ya Oh wingside Dia ada wingside bro Ini ada pasaman wingside juga Dia Hampirnya tuh ya Sama Sayap pastinya Pecek 160 Tapi kalau kita lihat detail Nah ini Dia tuh ada wingside tambahan Di sayap kanan dan kirinya Halus banget Pertemuannya Jadi sehingga Nyaru gitu Kayak gue dikit bawaan pabrikannya gitu Nah disini dia dikasih ala-ala airscope juga nih Nah di bagian depannya ini dia udah Ada redesign Ya Tampilan mukanya Mulai dari bagian lampunya Disipitin nih covernya Ya lebih sipitin ya Sekitar berapa senti gitu dari yang original Ya betul Kemudian di bagian tengahnya juga Ada tambahan airscope Airscope Jadi buat tampilan tampaknya lebih sporty dan aerodinamis Apalagi ya Vin abis itu ya Spotboard Oh iya Spotboard 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 depan juga jadi custom ya Ya ini spotboard depan custom Dibikin lebih gambot Karena ada Tambangnya di kanan dan kiri ya Dikasih tambahan lagi gitu ya Dikasih tambahan lagi ya custom Pelok depan juga lebar Pelok depan ukuran 120 Dan finishing akhirnya ini untuk pemilihan warnanya nih yang cukup Iya keren banget Gak kalah menarik ya Karena ini tampilan warnanya ini Ijo nya kayak ijo Apa sih Ijo tapi sebenarnya agak kebiruan gitu Agak Tosca Tosca ya Masuk ya ya Tosca Dikombinasi dengan Silver yang cukup gelap ya Mungkin kayak Silverstone kali masuknya ya Iya Gitu Oke Jadi Bener-bener mengesankan motor PC-160 dengan tema Tecno Vibs nya tuh kental banget Betul Iya Kalau misalkan dari silver Dari silver ini kayak seakan-akan kayak metal gitu kan di masa depan Iya Metal-metal gitu Oke 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 Kena potnya juga dia di custom ya Oh iya Kena pot di custom Ya dia keluar dari sisi Samping Nah ini monoshock tapi masih menggunakan swing arm yang standarnya Oke masih menggunakan swing arm yang standarnya Gumpet banget ya monoshocknya Cukup-cukup ngumpet ya Caliper juga masih bawaan aslinya Tapi ini haggro udah di custom Oh iya Cari kan bodinya tuh asik disini nih Met Gitu kan halus gitu Gitu kan ya Bener-bener halus gitu kan Nyatu dari depan Ketengah Sampai ke bagian belakang Undertale nya pun clean Dibuat clean Ya Lapot nya juga Ada di samping Selara sama Proporsionalnya bodinya Jadi di modiflovers review singkat ketiga modifikasi PC-160 Honda Dreamlight Project Ada dari Di Jakarta, Bekasi Dengan temanya Street Performance SPR Ada PC-160 dengan Teman Hot Rod Dari Bri Ali Akhir-akhir Coper Bali Dan yang terakhir Ada PC-160 dengan tema Tectopev Dari Culang Modifikasi Makassar Pro Ruslan Gimana menurut kalian Dengan ketiga Konsep modifikasi PC-160 Kalo udah dilakukan projek kali ini Terusin kolomometer Akhir kata gue tutup video kali ini Jangan lupa dukung terus Modifikasi Indonesia dengan Subscribe channel DJ Kustom Jangan lupa like Comment and share ke teman kalian Kalo kalian suka Sampai jumpa di video modifikasi DJ Kustom berikutnya Gue Didi DJ Kustom dan Kevin DJ Kustom And See you next video Keren 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 menurut lo Keren Pak saya gak dukung doang Hahaha Hahaha zust Mask Sampai jumpa fucking Keren Terima kasih BThat Website Terima kasih.